Gabut banget nih guys Semua pekerjaan rumah udah aku selesain Dari mulai masak Beres-beres rumah Sepu halaman rumah Semuanya udah selesai aku kerjain Nah jadi untuk mengisi kegabutan aku Disini aku bakalan mainin salah satu aplikasi yaitu Color Time Ya bener banget ini adalah aplikasi yang pernah dipake sama BB Miken guys Nah jadi aplikasi ini adalah aplikasi yang sudah menyediakan banyak gambar yang bisa kita warnai Nah ada dari Demon Slayer, Genshin Impact, Anime, Phantasy Dan lain-lain pokoknya disini banyak banget berbagai jenis gambar yang siap kita warnain guys Nah disini aku mau nyembahin nih yang baru dari Demon Slayer Kita bakalan warnain ini kalian pasti tau ini adalah Shinobu guys Oke kita warnain Nah cara mengwarnainya gampang banget Kalian tinggal klik satu persatu angka yang sudah tersedia di bawah Nah nanti setiap angka yang kalian klik itu bakalan nunjukin bagian area kosong yang harus kita warnain Oke kita bakalan warnain semua gambarnya guys Udah hampir selesai nih guys Tapi ada beberapa detail yang gak bisa aku temuin Kemungkinan ini karena terlalu kecil Nah jadi disini aku bakalan ngenalin fitur yang bakalan mempermudah kita untuk mencari detail yang gak bisa kita lihat Oke kalian tinggal klik aja disini Otomatis bakal ngarahin kita ke bagian area yang belum kita warnain And ya finally guys udah selesai nih Gila keren banget kan guys Nah selain fitur yang tadi aku bakalan ngenalin salah satu fitur lagi yaitu Fitur yang ini guys jadi fitur ini berfungsi untuk mewarnai gambar secara otomatis Jadi kita gak perlu klik one by one Jadi cukup satu klik aja ini gambarnya bakalan otomatis terwarnai sendiri gitu guys Tuh keren kan Oh iya guys jadi hasil gambar yang udah kita warnain bisa disetting sebagai wallpaper hp kita loh Nah kita cobain ya aku bakalan set sebagai wallpaper handtone aku Gila keren banget kan guys Ayo guys buruan download aplikasi color time sekarang juga kalian bisa download melalui link yang ada di deskripsi video aku Dan jangan lupa untuk kasih rating untuk aplikasinya soalnya ini aplikasi keren banget guys Hai guys jadi hari ini aku mau nge-review salah satu building yaitu glass house ya Jadi glass house ini adalah rumah kaca yang banyak banget di-review sama kalian Oke guys jadi ini penampakan dari luarnya Nah kayak gini guys ini halaman depannya Nah jadi untuk halaman rumahnya simple aja guys disini aku gak bikin karena si mobil jadi kalau misalnya kalian mau parkir mobil kalian bisa parkir di area Halaman rumah aja soalnya lumayan luas juga Oh iya guys jadi aku bikin glass house nya itu di area farm tepatnya di ini nih di tempat yang pas itu aku buat rumah emiken Nah ini dia guys diselah sini soalnya lebih cocok aja buat tema rumah kaca gitu guys Nah untuk halaman sampingnya gak ada apa-apa sih disini aku cuman kasih banyak Tanaman aja oke sekarang kita akan masuk ke dalam glass house nya oke guys udah kelihatan kan dari luar gimana dalam dari rumah ini Oke kita masuk dulu ya jadi disini tuh ada Dua sliding door jadi kalian bisa lewat sini dan bisa lewat sana gitu guys Oke ini dia Living room nya Nah untuk living room nya tentunya dengan konsep yang berbeda juga ya guys disini kita lebih pakai Apa sih warna-warna coklat gitu biar menyatu dengan alam gitu guys Nah sejuk banget kan guys jadi kita bisa lihat pemandangan dari dalam rumah kita gitu Nah ini bagian Ruang tamunya Tuh dengan konsep yang berbeda juga gitu guys Ini sofanya Ini sofanya BTW Beda dari yang sebelum-sebelumnya Tapi untuk mejanya aku cuman pakai office table gitu guys Oke ini bagian rak televisinya Nah pasti kalian juga punya dong rak kayak gini Ini sih familiar ya banyak banget yang pakai rak kayak gini juga Nah ini televisinya kita gantung aja Terus samping-sampingnya Kita letakin vas bunga Terus tanaman, hias gitu Terus sebelah sana kita Tambahin buku-buku dan lain-lain bukunya gitu Terus atasnya jangan lupa pakai AC biar gak gerah gitu guys Nah ini dia Ini lampunya kayak gini Keren kan guys Tuh ada kayak tanaman-tanaman gitu Oke udah selesai Untuk bagian living room nya Sekarang kita bakalan ke Ruangan yang lain Nah ini dia Mana ya Sini nih Nah ini tuh ruangan Apa coba guys Nah ini tuh adalah Kitchen Nah guys jadi aku paling suka itu sama kitchen nya Soalnya ya kalian bisa lihat sendiri Ini konsepnya gila sih Keren banget Ini perpaduan antara warna hitam Terus tekstur kayu Ditambah Pemandangan yang mendukung gitu guys Nah disini tuh kayak ada Tempat buat kita Ngopi dan lain-lain Pokoknya minuman-minuman gitu guys Nanti kalian bisa minum disini gitu Oh kayak-kayak Kita punya bar sendiri gitu guys Setelah itu disini ada Bagian Kitchen set Plus ini ya Tainan setnya Nah ini kitchen nya Oh ya jangan lupa kita pakaiin carpet juga Biar Bagus gitu gak terlalu polos Nah ini dia Ini juga keren banget sih konsepnya Tuh Kayak gini Black-black Mambo Nah di bagian kitchen nya Kita Seperti biasa lah Kita kasihin wastafel Terus kita Kasihin Ini nih Kompornya Nah kompornya Terus Sebelah Sininya Nah sebelah sininya Kita kasihin Cook Double Double Kulkas Ada dua gitu Namanya juga orang kaya gitu kan Harus dua Nah setelah itu disini Kita kasih kayak Rak-rakan Buat naro Rice cooker Terus Ini Apa sih Oven Dan lain-lain Pokoknya lah ya guys Kayak gitu Nah itu sampingnya kita Kasihin poli pen juga Nah ini atasnya Aku juga suka banget sama Lampunya Lucu banget sih guys Tuh Ini lebih ke Klasik-klasik Tengah klasik Pokoknya kayak gitu lah Klasikal gitu Pokoknya keren deh Nah disini aku kasih Tiga lampunya Gitu guys Keren kan Nah terus Ini dia Disini juga aku kasih Kayak tanaman Dan ini piusnya Disini aku cuman Ngasihin kayak Pohon-pohon aja Pakai ceri basem Nah Tuh Gila Kalian pasti Seneng banget Kalo bisa makan Di kitchen ini Soalnya kalian bisa Sambil nikmatin Pemandangan yang ada Di luar gitu loh guys Nah ini kita kasih Buat Dua orang aja Ntar kalian tinggal Beli kursi lagi Kalo misalnya kalian Kurang gitu ya Oke Ini dia Piusnya Tuh piusnya Keren banget gak sih guys Disini juga disediain Sliding door Jadi kalian bisa Nikmatin Hawa Dari luar sini Kalian bisa bukain pintunya Pas kalian lagi Tuh gila kan Tuh gila kan Kalo misalnya kalian punya rumah Kayak gini Aku juga pengen Cuman aku takut Kalo misalnya tinggal Di area pantai Takutnya ada tsunami Gitu Cuman ya Kelebihannya Kalian bisa nikmatin Kementangan yang Indah banget Nah guys Kayak gini Tuh kan Pantai di sakura Lebih jernih ya guys Daripada Pantai yang ada di kita Tuh kan Oke Sekalang kita masuk lagi Kita bakalan Lihat area Dalam rumah kita lagi Karena ada beberapa Yang belum kita review Oke Selanjutnya Kita bakalan Ke area Yang ada di Kitchen juga Nah ini dia Ini adalah Bedroomnya Nah tuh Gila Nah ini juga Tempat yang paling Aku suka banget Karena disini Kalian bener-bener Bisa relax banget Selain kita Bisa membersihkan diri Kita juga bisa Membersihkan Otak-otak Dari berbagai Masalah gitu guys Soalnya disini Emang Apa sih Kayak adem banget Nah ini dia Bedroomnya Tuh kan Keren banget kan guys Kalian bisa Mandi sambil Ngelamun gitu lah guys Pokoknya Hiling-hiling Di kamar mandi gitu guys Soalnya kita bisa Mandi sambil Lihat kemandangan Gitu Cuman yang kekurangannya Kalau misalnya malam Agak serem juga Dan Agak Bahaya juga Kalau misalnya Ada orang dari luar Yang ngintip kita mandi gitu guys Cuman karena ini area pantai Jadi Bakal minim Ada orang lah gitu guys Bakalan Jarang ada orang Tapi Ya gak masalah Nah disini Kita atas-atasnya Kita pakein Kayak Ini nih Tanaman-tanaman Hias gitu Biar lebih kerasa Nuansa Nuansa alamnya Terus Biar Agak Menyaring Sinar matahari Biar gak terlalu Menyengat Kita gitu guys Nah ini dia Nah ini dia Disini Pokoknya banyak banget Pepohonan Oke Disini ada Bed upnya Dan sebelah sini Ada tempat buat kita Pokoknya kaca gitu lah Terus kita kasih Washtafel Dan lain-lain Gitu guys Kemudian Di sebelah sininya Kita kasih Apa ya Toilet Nah toilet Biasa kita selalu Nyakat antara Toilet dan tempat Buat kita mandi Biar lebih bersih Gitu guys Terus Aku suka dari tempat ini Karena disini Banyak sumber cahaya Jadi disini kita bisa Dapetin Shadow yang lebih banyak Tuh Jadi lebih bagus aja Kalau misalnya kita Bikin vlog Gitu guys Sekarang kita ke bagian Yang Terakhir Nah jadi Bagian terakhir itu Letaknya ada di Ruang keluarga Eh Ruang tamu Atau living room Yaitu Bagian bedroomnya Nah untuk bedroomnya Juga Lumayan luas sih guys Disini ada beberapa Bagian Jadi kita tuh Kayak di bedroom itu Kita kasih Kayak tempat Buat Duduk-duduknya Jadi Ini kayak lebih ke Tempat Apa ya Pila lah Lebih kayak Pila gitu guys Disini kita kasih tempat Duduk Sofa Terus ini filmnya Kita bisa lihat Farm Nah Di bagian sini Kita Apa ya Kasih jendela juga Dan kita Kasihin Torch Bagian sini Biar kita bisa Menghangatkan badan Terus kita lagi Musim hujan gitu guys Nah gitu Ini lebih ke rumah Pribadi sih Kayak rumah Buat kita Jadiin Pila Tempat Liburan gitu Terus sebelah sini Kita kasih Rak Buku juga Buat kita Baca buku Nah Banyak banget kan Bukunya Nah Aku kasih dua rak Kemudian Belakanya kita kasih Tanaman hias juga Kemudian sebelah sini Kita kasih piano Gitu Pokoknya ini Keren banget sih guys Pokoknya ini tempat Kayaknya bisa Buat kita Lebih Nge-refresh otak Aja gitu guys Kemudian sebelah Pianonya Aku kasihin Pas bunga Nah gitu Terus bawahnya Aku kasihin Karpet juga guys Oke Sekarang kita Bagian Kebagian sini nih Nah ini juga Keren banget guys Ini pokoknya Bisa kita pake buat Liburan keluarga Sebenernya sih Tuh Ini adalah Bagian Kasurnya Nah Ini kasurnya Unik banget kan guys Tuh Kita desain Beda dari yang lain Kita desainnya Bulat Gini Lebih Lucu gitu kan Setelah itu Bawahnya kita kasih Karpet Lagi Dan ya Disini kita kasih Apa ya Tiga bantal Dan diatasnya kita kasih Kayak tirai gitu Oke Sebelah sininya kita kasih Kaca Rias gitu guys Udah deh Selamat guys Nah Jadi buat kalian yang mau ID-nya Kalian bisa Lihat di pertengahan video ini Oke Oke guys Jadi sih gitu aja video dari aku Semoga kalian suka sama buildingnya Thank you See you in next video Bye-bye Bye